Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Bawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa penguasaan bahasa asing menjadi faktor yang sangat mendukung bagi mahasiswa ketika mengikuti seleksi beasiswa kuliah di luar negeri seperti program IISMAFO. Ketua IRO Fakultas Vokasi UB, Rahmat Andri Atmoko menjelaskan bahwa kemampuan bahasa asing aktif akan memudahkan bagi mahasiswa dalam mengikuti seleksi program IISMAFO. IISMAFO Vokasi ini program yang sangat-sangat istimewa ya, karena ini kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bisa merasakan studi di luar negeri secara gratis ya. Jadi kita tahu sendiri kalau kita studi terusnya di Eropa dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan ini di-cover semua oleh LPDP gitu ya, di-cover oleh pemerintah. Sehingga juga ke depan trennya akan semakin ketat begitu dan teman-teman perlu persiapan ya, utamanya adalah persiapan bahasa. Karena ini requirement-nya juga cukup tinggi sehingga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan kemudian adalah yang kedua, IISMAFO Vokasi ini menjadi menarik karena di dalamnya tidak hanya ada muatan akademis ya, hanya kuliah, tapi juga ada magang. Ada magang industri di perusahaan-perusahaan top di dunia, itu yang menjadikan IISMAFO Vokasi ini menjadi istimewa. Sehingga selalu dilewatkan sangat sayang sekali gitu ya. Jadi dimohon untuk teman-teman nanti mahasiswa bisa antusias lagi di tahun-tahun mendatang untuk program ini. Ketua Harian KFAPET UB Agus Prananjaya mengatakan pendampingan wira usaha mahasiswa yang dilakukan oleh keluarga alumni FAPET dilakukan dengan mendampingi secara langsung para mahasiswa. Pada tahap pertama, para mahasiswa diajak melakukan diskusi ide usaha dan selanjutnya KFAPET akan mendampingi tahap demi tahap. Awalnya sih memang kita diskusi di Zoom karena waktu itu tidak memungkinkan untuk offline, untuk tatap muka gitu ya. Lalu kedua, berlanjut di pelatihan di kampus Mas waktu itu. Jadi yang terpilih, waktu itu ada, saya lupa, empat puluhan orang, empat puluhan mahasiswa itu ada di kampus waktu itu karena kita sudah agak-agak bisa offline gitu. Ada dua pemateri saya sama Mas Saryono, Mas Suryono. Mas Suryono itu juga kebetulan trainer juga di beberapa tempat. Saya gandeng dia untuk ngasih beberapa materi yang berhubungan. Cuma di lapangan akhirnya saya yang banyak turun karena saya lebih memilih diskusi dengan mereka itu di luar kampus, Mas. Saya banyak ketemu mereka di KVUB. KVUB, progresnya gimana, pemilihan tempat gimana. Jadi lebih kayak memang benar-benar coaching di lapangan. Sampai saya kirim beberapa video-video cara menggoreng ayam, crispy, dan segala macem. Sampai saya datangin waktu dia memutuskan tempat saya datang. Jadi lebih saya memberikan support secara mental aja. Oke, bagus. Oke, bagus. Gitu aja sampai ke diri saya datang. Lebih memang teman-teman itu lebih pengen memang sifatnya relax di luar kampus. Jadi kami sering ketemu di luar kampus. Terima kasih. Pemerintah mengumumkan bahwa pertengahan tahun 2020, ini pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara mulai dikerjakan seperti land development, pembukaan akses logistik, dan calur infrastruktur. Dosen perencanaan wilayah dan kota FTUB sekaligus ahli natural disaster, Dr. Fadli Usman menilai bahwa posisi IKN di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, adalah posisi yang relatif aman dari dampak bencana alam karena tidak berada di ring of fire. Memang secara sudut pandang kebencanaan ya, kalau saya kan dari ahli bencana natural disaster ya, kebetulan yang saya tahu itu memang dia tidak terlewati oleh ring of fire. Ring of fire yang kita kan dari Indo-Australia, terus Aurasia Plate, dan lain sebagainya, terus yang naik ke atas sampai ke Pasifik, itu relatif tidak terlewati. Artinya, tidak akan ada pergeseran lempeng, baik tektonik ataupun vulkanik yang bisa menyebabkan gempa. Kalaupun terjadi itu sangat. Jadi secara sistem konstruksi memang dia berbiaya, tapi lebih murah. Berbeda kalau saat Shanghai berlapis empat, tapi ke dalam. Nah, Shanghai itu kan ada empat lapis di bawah tanah ya, ada transportasi umumnya, ada kendaraan pribadinya, sampai ke dalam tanah. Itu high budget mestinya. Kalau punya duit sih oke, tapi kalau kita kan masih kepikiran, bangun sekolah, atau merusak bangunan lalu buat gorong-gorong bawah tanah ya, mending kita mikir yang masih kosong lah, yang masih misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, lahan memang masih murah di sana, dan masih mudah untuk diatur. Kalau kita pengen membuat rencana jalan, di cor, segala macam dari ujung ke ujung, itu masih sangat mudah diatur. Dan luas lahan ya berlimpah di sana. Apalagi misalnya ya, ekstrimnya ya, mohon maaf, ekstrimnya, itu lahan sisa galian batu bara. Batu bara-nya gak ada. Itu udah dibangun aja buat kota. Silahkan gitu. Ya tidak merugi, tidak akan dibongkar lagi, karena batu bara-nya sudah habis misalnya ya, sudah diambilin. Ya sudah, berarti kan sisa galiannya sudah gak ada, tinggal diurup, tinggal diperbaikin. Nah itu kira-kira pemikiran secara konstruksi. Universitas Brawijaya sudah menyiapkan timeline untuk melakukan pelatihan dan penggampingan intensif bagi juara 1, 2, dan 3 dari tiap tangkai lomba dalam Peksima UB. Mereka dipersiapkan untuk mengikuti Peksimida dan diharapkan lolos dalam Peksimida setahun ini. Sekarang kita sedang diskusikan mengenai timeline untuk pembinaan. Setelah kemarin kita sudah mempunyai atau memilih wakil-wakil dari UB yang akan maju di Peksimida maupun Peksimidas. Jadi juara 1, 2, 3 itu mereka mendapatkan pembinaan oleh tim pembimbing yang sudah kita tentukan, tentunya dari kalangan profesional terkait dengan tangkai lomba masing-masing. Yang seperti diketahui bahwa kemarin yang kita kompetisikan ada 15, karena sebetulnya untuk Peksimida dan Peksimidas nanti ada 17. Yang 2 diwakili oleh UKM Unitantri dan UKM Vokal Group UB. Kemudian dari 3 pemenang ini, nanti memang belum tentu juara 1 yang akan dikirim. Tergantung dari perkembangan mereka selama proses pembinaan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang akan dipilih oleh pembina bisa juara 1, 2, atau bahkan juara 3. Seperti yang saya sampaikan, tergantung dari perkembangan selama pembinaan. Karena hasil pada saat lomba bisa jadi hasil yang sifatnya pas pada saat itu dia penampilannya bagus. Tetapi apakah secara keseluruhan dia penampilannya bagus, itu nanti yang bisa menilai adalah pembinaannya. Strategi investasi perusahaan BUMN maupun anak usahanya ke dalam sektor teknologi menurut dosen administrasi bisnis via UB yang kolit mawardi harus sesuai dengan payung hukumnya. Mawardi yang juga wakil dekan 2 fakultas vokasi UB ini menjelaskan aturan penggunaan dana publik dan private berbeda. Proversinya muncul ketika dana yang dilakukan, yang digunakan untuk investasi itu adalah bukan dana private, tapi dana publik ya. Sehingga mau tidak mau, strategi yang diambil ini berdampak secara publik. Jadi ketika berbicara tentang pengelolaan dana publik, maka dari pendekatan perspektif publik dan bisnis berbeda. Kalau pendekatan publik, kita harus berbicara tentang regulasi apa, yang ada payung aturan seperti apa yang mendasari, sehingga sebuah kebijakan atau strategi itu diambil. Akan berbeda dengan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis ketika itu memang dananya private, selama si pemilik saham atau pemilik dana tidak bergeberatan dan mengandung prospek kemanfaatan di hari depan, saya pikir tidak ada masalah. Nah, masalahnya adalah pada prinsip pengelolaan dana publik. Jadi investasi yang dilakukan oleh Telkomsel untuk membeli saham atau bukan membeli ya, mengarihkan kepemilikan dalam bentuk saham, itu harus memiliki payung hukum. Kenapa? Karena Telkomsel merupakan anak perusahaan Telkom dan Telkom merupakan perusahaan BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga mau tidak mau harus berdasarkan kepada regulasi yang ada. Saya cek regulasi yang memang ada itu adalah peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019. Sebetulnya di situ diatur secara umum bagaimana seharusnya pemerintah melakukan investasi. Baik investasi dalam bentuk pembelian saham, kemudian merger akuisisi di perusahaan tertentu. Namun seperti halnya, aturan yang lain, sebetulnya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan ketika sebelum melakukan investasi. Jadi yang pertama adalah transparansi, saya pikir ini sudah menjadi prinsip umum ya. Kemudian accountability, accountability, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, profesionalisme, dan kehati-hatihan. Nah tadi kalau sampean menyinggung kontroversinya itu muncul ketika ada kecurigaan investasi itu di dasar kepentingan politik, saya nyampang dalam hal ini manajemen Telkom maupun Telkomsel bisa menjelaskan penerapan prinsip-prinsip yang ada di peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019. Itu saya pikir sudah clear. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Satgas PMKUB menargetkan dalam waktu satu minggu dapat menuntaskan sosialisasi terhadap sekitar 1.800 peternak di daerah Jabung agar mereka mengerti akan bahaya penyakit mulut kuku pada sapi dan cara pencegahannya. Untuk orang untuk melakukan sosialisasi ke peternakan yang masih sehat. Oke, nah oleh karena itu jumlah anggota mereka kan 1.800 ya kalau dilakukan penyuluhan setiap hari di suluh 50 orang, 50 orang, 50 orang sampai deyek-deyek nggak selesai. Nah ini kemudian mereka menggunakan cara lain yakni door-to-door tetapi kolosal. Jadi harapannya dengan door-to-door itu satu orang penyuluh bisa mendapatkan menyampaikan informasi kepada satu orang peternak dan harapannya nanti satu orang penyuluh mengunjungi 10 orang peternak untuk disampaikan awareness terhadap penyakit ini dan bagaimana cara menjagaannya dan bagaimana cara hitung. Saya misalnya 30 orang ke bawah dibagi 3.800 dibagi 30, sekarang lebih 60, 60 orang, 60 peternak satu orang dibagi misalnya satu hari 10, maka dalam seminggu total semua peternak bisa mendapatkan informasi tentang wabah ini dan berikut cara penyegahannya. Program mentoring yang dilakukan oleh para alumni yang tergabung dalam keluarga alumni Fakultas Pertanakan atau KAVAPED UB kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM kewirausahaan dirasakan berdampak positif kepada mahasiswa. Hal ini diakui oleh Sularso, mahasiswa Fakultas Pertanakan UB yang mengikuti program MBKM ini. Menurutnya dukungan pelatihan dan mentoring yang diberikan oleh KAVAPED sangat berguna dan tepat karena timnya dibimbing. Tidak hanya teori, melainkan juga langsung praktek. Kerana Jaya dalam hal ini mewakili KAVAPED, keluarga besar Fakultas Pertanakan yang anggotanya para alumni, para senior yang totally men-support, mementori, membimbing adik-adik sehingga pada hari ini kita ada grand opening. Seogianya ada dua sebenarnya, sudah opening, satu di Kediri, satu di Malang. Ada dua usaha yang sudah diwujudkan oleh adik-adik kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk minimal pembentukan karakter-karakter adik-adik untuk menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu asik, jadi pengusaha itu tidak sulit. Yang penting mentalnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik yang lain. Sekali lagi selamat buat adik-adik yang sudah opening dan terima kasih support Bapak Dekan, Profesor Suyadi dan tim dan Fakultas Pertanakan. Dan mudah-mudahan ini berkembang dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dosen perencanaan wilayah dan kota FTUB, Dr. Fadli Usman, menilai bahwa pemilihan penajam pasar utara Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Nusantara sesuai dengan kebutuhan sebuah wilayah. Hal ini dilihat dari batas administratif. Posisi IKN Nusantara berada di tengah wilayah Indonesia sehingga mudah dijangkau. Secara konstruksi, lokasi pembangunan IKN yang masih kosong akan mempermudah pembangunan konsep kota yang maju dan high technology. Tapi secara batas administratif itu menjadikan dia di tengah. Biaya kegiatan itu menjadi lebih murah. Kalau misalnya dulu orang Papua mau ada rapat ke Jakarta kan dua kali dia naik pesawat. Sekarang mungkin rata-rata sekali semua. Dari Jakarta sekali, dari Padang sekali, dari Surabaya sekali. Ya, cuma satu kali flight. Tidak ada lagi istilah transit Jakarta baru terbang. Misalnya kegiatannya di mana gitu ya. Atau misalnya dari kegiatannya dari NTB. Transit dulu Surabaya terus baru sampai Jakarta. Apalagi yang dari Papua, transitnya bisa tiga kali. Ke Makassar dulu, ke Surabaya baru, atau apalah, whatever. Nah, ini juga bisa mencederhanakan pembiayaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Kalau ide besarnya itu adalah pengen membangun kota yang maju, high technology, dan lain sebagainya. Kalau kosong lebih gampang. Tentu biaya konstruksi lebih murah. Terus, kita pengaturannya pun lebih gampang. Kita mau membuat bangunan struktur kota, konsep kota sentral, atau kota konsep permukiman yang kuldesak, dan lain sebagainya. Dia masih kosong. Dia masih bisa dibentuk. Dan untuk kawasan-kawasan yang relatif flat, itu sangat banyak di mana? Di Kalimantan. Tetapi, kalau yang dipilih ini kan agak berbukit memang ya. Karena saya sering ada kegiatan di sana. Biasanya saya ke Kutai Kertanegara, dan kalau lewat flight-nya, saya pilih lewat Balikpapan itu, pasti melewati IKN itu, rencana IKN. Kalau lewat Samarinda sih, nggak ketemu dia. Cuman, secara infrastruktur, dia sudah cukup memadai lah. Maksudnya, misalnya, dia harus punya pelabuhan udara baru. Enggak, benerin aja sih Balikpapan atau si Samarinda. Dia sudah ada. Istilahnya modal awalnya, nggak dari nol banget sih, kayak gitu. Bebemirsa informasi tadi, sekaligus menutup percobaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan news point setiap hari, pukul 19.30, waktu Indonesia Barat, hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Amirah Dinda, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. 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 Terima kasih.